Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah الذي جعل الشهر رمضان شهر أ classrooms كما قال تعالى شهر رمضان الذي أ classrooms القرآن الآية ثم الصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدرس القرآن مع جبريل في شهر Pemirsa BPI TV yang Allah muliakan dimanapun anda berada Izinkan saya menyampaikan sedikit tausia tentang Al-Quran di bulan Ramadhan Perlu kita ketahui di bulan Ramadhan Turunlah Al-Quran Diturunkannya Al-Quran Bukan semata-mata turun dalam bentuk kitab ataupun mushab Tetapi dalam wujud wahyu kalam Allah Dalam wujud wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Perantara Jibril AS Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Bulan Ramadhan Bulan yang mulia Kenapa? Karena di bulan tersebut turunkannya Al-Quran Dan di dalam bulan Ramadhan terdapat Laylatul Qadri Khairun Min Al-Fishad Laylatul Qadr Malam Laylatul Qadr Yang lebih baik daripada seribu bulan Dan kenapa Nabi Muhammad insan yang mulia? Karena Allah titipkan kalam yang mulia kepada Nabi Muhammad SAW Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat muslim atau umat yang lainnya Dan umat muslim umat yang paling mulia Di mata Allah SWT Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Perlu kita ketahui Perlu kita sadari Di dalam Al-Quran terdapat mukjizat Pada surat Al-Kawsa InsyaAllah Surat yang kita bilang Surat yang pendek Berjumlah 3 ayat Satu setengah baris Dan di dalam surat Al-Kawsa Di dalam ayatnya terdapat Sepuluh huruf hijaiyah Kita baca Bismillahirrahmanirrahim 10 huruf hijaiyah MasyaAllah Dan di surat Al-Kawsa Diakhiri dengan huruf ra Di barisan ke 10 Pada huruf hijaiyah Dan di dalam surat Al-Kawsa Terdapat ayat Fasalli lirabbi kawan har Yaitu Diturunkannya ayat Kurban Atau ayat haji Dan ayat Ayat kurban Diturunkan Pada tanggal Sepuluh Zulhijjah MasyaAllah Ini adalah mukjizat Dalam Al-Quran Surat Al-Kawsa Terdapat Sepuluh Kalimat-kalimat Atau kata-kata Dan dalam surat Di dalam Al-Quran Terdapat Sepuluh Surat yang berakhiran Dengan ra Jadi setiap ayatnya Disebutkan Akhir huruf ra InsyaAllah Di bulan Ramadan Pemirsa PPITV yang dimulai oleh Allah SWT Kita perbanyak ibadah Dengan membaca Al-Quran Karena Di bulan Ramadan Bulan spesial Al-Quran Kita membaca Al-Quran Akan dilipat gendakan Bagaimana setiap harinya Selain Ramadan Kita baca Al-Quran Dihitung Satu huruf Sepuluh kebaikan Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Yang artinya Barang siapa yang membaca Al-Quran Maka baginya Satu huruf Sepuluh kebaikan Bukan alif Lam Mim Tetapi Alif sepuluh Lam sepuluh Mim sepuluh Kalau kita jumlahkan Semuanya tiga puluh Tapi di bulan Ramadan Allah Lipat gendakan Tata do'af Jadi Allah Lipat gendakan Menjadi Enam puluh Kan tapi Perhitungan manusia Kita bilang Enam puluh Kan tapi Perhitungan Allah Berbeda Karena perhitungan Allah Lebih luas Berbeda dengan Perhitungan Manusia Dan Di bulan Ramadan Medisa Nasihat Untuk saya sendiri Dan kepada Pemirsa Yang lainnya Dimanapun berada Untuk Memperbanyak Ibadah Dan Memperkuat Ikhlasan Niat Untuk beribadah Dan untuk Mencari keridaan Allah Karena Jika kita Tidak Mengikhlaskan Semuanya Jika kita Tidak Mencap Menggapai Rida Allah Maka Allah Tidak akan mengabulkannya Oleh karena itu Kita niatkan Kita ikhlaskan Kita gapai Rida Allah Kita perbanyak Bukan karena Kita salih Bukan karena Kita Paling rajin Bukan karena Kita paling Si pembaca Al-Quran Tetapi Kita niatkan semuanya Karena ikhlas Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Di bulan Ramadan ini Amalan kita Diterima Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Terima kasih.